Hai hai, hello teman-teman Ikhra, apa kabar? Kembali lagi bersama dengan saya, Ari Kuncoro, dalam program Tanya Data Expert. Oke, kali ini saya nggak akan terlalu banyak ngobrolin tentang algoritma ataupun hal-hal yang berat-berat terkait data science. Saya akan ngebahas terkait artificial intelligence. Gimana sih caranya kita bisa ngebedah lagu? Ada robot AI yang jadi service atau layanannya salah satu music distributor saya. Saya tuh masukin di sebuah layanan distributor musik namanya DistroKid. Yuk kita simak, ini ada di tulisan saya. Jadi ini tulisan yang kedua, dulu saya yang pertama ngebahas tentang gimana sih cara bikin lagu. Lagu kita mesti bikin musiknya, bikin liriknya, menentukan ritmenya, kemudian nentuin temponya. Tapi kalau misalkan lagunya udah jadi, terus kita pingin bedah, itu gimana? Nah, salah satunya pakai robotnya DistroKid ini. Namanya DevT.I. Nggak kan saya mau kasih contoh satu lagu yang saya bikin. Dan saya coba pakai untuk bersilaturami. Karena lagu ini terkait dengan, mohon maaf ya. Maaf lahir batin. Waktu itu lagu ini diciptakan pada tahun 2020 atau setahun yang lalu. Waktu lebaran ya, sehari sebelum lebaran. Kemudian Bang Sahat saya minta tolong untuk nyanyiin bareng saya. Nah, ternyata DevT itu bisa membedah lagu menjadi beberapa bagiannya. Yang pertama, akustikness. Akustikness, apakah lagu ini lagu akustik atau bukan? Satu instrumen atau bukan? Biasanya kalau akustik kan gitar atau piano gitu ya. Kemudian, danceability-nya. Track is good for dancing. Ya, benar. Di sini ada beat-nya. Kumohon maaf gitu kan. Habis itu ada rap-nya dikit. Lalu instrumentalness 0%. Ya, artinya ada vokalnya. Ya, benar banget. DPI benar banget. Membedah lagu. Kemudian, energy 36%. Track is on the mellow side. Mellow, ya dikit mellow sih ya. Karena ada penyesalan gitu ya. Melody-melody yang agak minor. Kemudian, speechiness. Probably doesn't contain talking. Sebenarnya ada talking-nya. Yang rap-nya itu kan ada talking-nya. Cuman karena mungkin ada nadanya. Jadi, si Dave AI ini ngedetect bahwa lagu ini gak ada yang talking gitu ya. Gak ada yang ngoblang doang. Lalu, live-ness. Track was recorded in studio. Yes, benar. In a studio. Ya, in a studio. Artinya di rumah. Lalu, vibe is that. Ya, benar. Ini lebih ke penyesalan ya. Seperti yang saya sudah bilang tadi. Well, kalau teman-teman mau dengerin lagunya, silakan ke Spotify, ke iTunes, atau music, or any kind of music digital platforms. Ada juga di langit musik. Ya, udah. Itu aja program Tanya Data Expert kali ini. Kalau misalkan kalian ada topik yang mau dibahas, ditanya Data Expert selanjutnya, silakan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa tetap terus practice your data skills. Karena dengan kalian, tadi ya, kalau misalkan kalian mau ekstrak sebuah lagu, itu kan menjadi data set sebenarnya. Kalau lagunya ada banyak. Nah, data set itu bisa dipakai buat masing-masing. Bisa juga dibalik ya. Kita ngasih tahu ke robot bot, tolong dong bikin lagu yang speech-ness-nya sekian persen. Laptic-ness-nya sekian persen. Jadi sebuah lagu. Ya, itu impian saya sih. Bukan tidak mungkin ya. Karena saat ini udah mulai banyak diperbincangkan para artis hati-hati. Kalian mesti bisa belajar AI juga. Bisa belajar data science juga. Karena apa? Karena dengan adanya ilmu ini, kalian bisa juga memproduksi robot-robot artis. Penyanyi-penyanyi robot. Yang nantinya bisa kalian ikutkan di sebuah konser. Well, bye-bye. Sampai jumpa. Sampai jumpa.